Intro Mbak Rina, sambalnya dipisah ya, soalnya buat anak saya Sama banyakin bawang gorengnya ya mbak Anak saya suka banget sama bawang goreng soalnya Terus sama baso kecilnya juga, kalau bisa sih ditambah gratis Siap mbak Cika, nanti aku tambahin deh, lagian kan mbak Cika juga udah langganan disini Permisi mbak, pesan basonya 2 mangkok ya, baso daging dan baso telur Oke mbak, tunggu sebentar ya Namaku adalah Rani, aku baru bekerja 3 hari di warung baso ini Seperti yang kalian lihat, warung baso ini selalu penuh dan ramai oleh pembeli Karena selain rasa basonya yang enak, pemilik basonya pun tampan Jadi tidak aneh jika para pembelinya rata-rata perempuan Kak Bima setiap hari ganteng terus deh Aku jadi deg-degan Kak Bima, malam ini aku boleh gak main ke rumah? Soalnya aku pengen tahu pembuatan basonya tuh kayak gimana Karena kan baso buatan Kak Bima itu terkenal enak ya Jadi aku kepo sama pembuatan basonya kayak gimana Oh, jadi kamu kepo sama pembuatan baso saya Boleh? Nanti malam kita ke rumah ya Biar kamu bisa lihat pembuatan baso yang biasa saya lakuin Biar bisa enak dan terkenal kayak gimana Maaf ya Kak Bima jadi ngerepotin malam-malam gini Ternyata rumah Kak Bima besar juga ya Kak Bima tinggal sendiri disini Gak ngerepotin kok Putri, tenang aja Iya, saya masih tinggal sendiri Saya kan masih belum punya pasangan, jadi maklum Kak Bima emang suka masak ya Ini makanannya banyak banget Terus kayak wangi banget lagi Pasti rasanya enak deh Iya, dari kecil aku memang hobi memasak Aku sangat suka sekali masak apapun Terutama saat masak daging Hmm, enak Oh, jadi Kak Bima selalu pakai daging fresh ya Buat bikin baso Jadi itu alasannya baso Kak Bima selalu enak Iya Putri, biasanya daging fresh itu teksturnya bakal lebih kenyal Nanti kalau udah jadi baso Makanya saya selalu stok daging fresh setiap malam Oh iya, saya kelupaan beli sesuatu Kamu tunggu dulu ya disini Kamu boleh kok keliling Tapi jangan ke lantai bawah ya Soalnya disitu isinya gudang Takutnya ada tikus Nanti kamu takut Oke Kak Bima, tenang aja kok Aku pasti gak akan ke bawah Ya sudah, kalau gitu saya pergi dulu ya Saya titip rumah sama kamu Mumpung Kak Bima lagi keluar Saatnya aku keliling Wah, jadi ini kamarnya Kak Bima Luas banget Harum juga lagi Ternyata Kak Bima orangnya rapih ya Itu ruang apa ya? Kayaknya bukan gudang deh Coba deh aku cek Hah, ada ruang bawah tanah disini Coba deh aku masuk Gelap dan lembab banget Aku bahkan gak bisa lihat apa-apa disini Tapi ini kok Bau anjir banget ya Kayaknya ada sesuatu disitu Aku harus cek I-I-I-Ini kan Mayat Saya kan sudah bilang Tidak boleh pergi ke gudang Kamu ngapain kesini putri? Apakah kamu mau bernasib sama seperti mayat itu? Kenapa? Kaget ya melihat mayat di depan kamu Itu mayat yang aku bunuh Dua hari lalu Sebentar lagi Ia akan menjadi bakso yang biasa kamu bilang enak Dan kamu tahu Aku masih punya tiga mayat Dan tiga mayat itu adalah Mantan pegawai di warung bakso ku Hahaha Oh gadis yang malam Mereka berniat bekerja di kota Tetapi berakhir harus menjadi Daging bakso Dan target selanjutnya adalah kamu putri Persiapkan diri kamu Sebentar lagi Kamu akan menjadi bakso yang enak Dan dimakan oleh semua manusia Hahaha Tidak Aku mohon Lepaskan aku Aku mohon Tolong 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 aku Berteriaklah selagi kamu bisa Walaupun kamu berteriak seperti itu Percuma Tidak akan ada orang yang datang dan menolongmu kesini Loh mas Pima kerja sendiri lagi Mbak putri mana biasanya kan Sama mbak putri mas Putri sudah keluar bu Beberapa hari lalu dia bilang Mengundurkan diri Mungkin karena sudah tidak betah Dan sudah punya pekerjaan yang baru Oh wadah lah Kasih ya mas Pima Semoga cepat dapat penggantinya ya mas Ya sudah kalau gitu Saya pergi dulu Ini uangnya Terima kasih ya mas Semoga laris Selamat pagi Saya cinta yang kemarin melamar disini untuk posisi kasir Oh iya mbak cinta ya Silahkan tunggu di ruangan sebelah ya mbak Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara bekerjanya Dan semoga mbak cinta bisa betah ya bekerja disini Kamu lihat tadi Ada pegawai baru yang akan menggantikan posisimu Dan sebentar lagi Dia juga akan bernasib sama Seperti dirimu Putri Sampai jumpa di ruangan